Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di somit 8 9 10 dalam pembacaan prediksi cinta untuk jodiat Aquarius ya di minggu ketiga bulan Mei 2021 saya sampai dulu kartunya ya Wahai semesta berikan saya 10 kartu untuk pembacaan percintaan Aquarius di minggu ketiga ini ya ok don't know how much I gross anymore I love the love, I love the more ok didn't you really have the love now you want me one more time who do you think you are ok 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 5 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 6 7 7 8 8 8 9 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 10 9 9 itu, namun disini saya melihat ya sepertinya ada orang ketiga mungkin dari pihak keluarga kalian ya, pasti bisa saja keluarga kamu atau keluarga pasangan kamu yang ya, mungkin ada yang kurang setuju ya, karena ini ada alasan keuangan kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin duda atau jendis ya, janda ya yang mungkin salah satu dari mereka kalian memiliki anak ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pihak ketiga ini yang menyangkut ya, mungkin berhubungan dengan orang tua kalian ya sehingga beberapa dari kalian mungkin merasa sedikit pesimis ya ada perasaan pesimis disini sehingga kalian butuh healing ya gak apa-apa, healing dulu kalau perlu ya ya, tenangkan diri kalian dulu ya ya, biasalah kalau kita sudah membuat satu rencana menyusun satu rencana kemudian sudah berhubungan dengan orang ketiga ya ada dua hal yang terjadi ya akan ada kemulusan dan perjalanannya atau ada yang akan ada sebuah goncangan atau problem yang seolah sebenarnya itu hanya adalah cobaan gitu jadi kalau kamu ingin healing ya gak apa-apa ya kamu jangan terlalu terbawa dalam negatif speaking kamu sehingga ini membuat kamu galau menghabiskan hari-hari kamu dengan memikirkan hal yang membuat kamu galau aja ya seimbangkan diri kamu dengan cara healing ya menyembuhkan diri kamu ya merefleksi ya merefleksi diri kamu otak kamu hati kamu ya perasaan kamu jiwa kamu kemudian jika kamu sudah siap come on bicarakan ini dengan pasangan kalian oke hmm disini beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian sedang berpikir bagaimana caranya ya bahkan ada beberapa orang yang ingin melepas gitu karena alasan ketidaksetujuan dari pihak ketiga ini ya tetapi dia masih terikat dengan komitmen dia sudah komit dengan kalian kalian sudah komit dengan dia ini bisa face-to-face ya hmm 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 jadi akibat dari problem ini ya ya berarti kalian perbedaan ya perbedaan cara pandang yang terlalu keras disini karena ada pada tower dengan dihirup ya sehingga saya melihat hmm kemungkinan kalian akan break dulu ya sementara kalian akan terpisah oleh orang ketiga ini begitu kuatnya pengaruh atau ya ya pengaruh dari klub pihak ketiga ini sehingga membuat kalian harus ya mengalami satu penurunan yang drastis dalam hubungan ya berakan semester membuat kalian harus terpisah sementara ya karena ada perbedaan yang signifikan disini ya hmm ya ini karena terkait dengan keuangan juga ya finansial sisi finansial ya tapi saya melihat disini ada beberapa dari kalian ya mungkin berusaha sekali tertati-tati ya untuk memperjuangkan hubungan ini dengan memaksimalkan sisi finansial kalian dan ini sudah menjadi rencana dalam hati dia ya mungkin dia belum menyampaikan itu kepada kamu tapi ini sudah menjadi rencana dia karena disini ada kebijakan ya dari dia ya hmm karena dia sudah menetapkan hati kepada kalian jadi dia sedang memaksimalkan finansial dia untuk membangun tembok pertahanan dia ya agar tetap dengan kamu oke kemudian beberapa dari kalian orang ketiga mungkin beberapa dari kalian juga ada orang ketiga kalian menghadirkan orang ketiga atau pasangan kalian yang pasangan kalian ini mungkin orang yang sudah pernah menikah atau hmm bla 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 mungkin apa ya ya seorang janda gitu mungkin ya atau duda kalian berdiling dengan orang berstatus demikian ya atau kalian yang sudah memiliki anak ya dan orang tua dia lebih menyetujui kalian dengan seseorang yang lain atau orang tua dia menyetujui dia dengan pasangan yang lain ya atau orang tua kamu yang menyetujui kamu dengan pasangan yang lain daripada dia bisa jadi seperti itu ya karena alasan finansial kemudian ada perbedaan usia juga disini ya perbedaan agama juga ada disini ada beberapa perbedaan juga ya beberapa perbedaan taraf hidup juga pekerjaan yang nyangkut dengan hal keuangan juga ya namun saya melihat disini ya cukup berat memang ya cukup berat tapi saya melihat pasangan kalian ini tidak tergugah gitu ya tidak ter apa ya tidak dia tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan ini ya dengan kebijaksanaannya dia karena dia sudah orang ini adalah orang yang konsisten dengan komitmennya seperti itu ya jadi apapun ya dan siapapun buat dia hidup saya saya yang jalani gitu bukan orang lain apa yang saya pilih adalah apa yang sudah saya nilai dan itu resikonya saya yang tanggung sendiri gitu jadi ya sepertinya kalian punya pasangan yang cukup cerdas ya sudah berpengalaman ya oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh